Direktora Jenderal Pajak akan memaksimalkan implementasi sistem e-tax invoice demi memacu penerimaan negara. Penerapan sistem ini terutama ditunjukkan buat perusahaan dan perorangan berpendapatan besar. Sejauh ini, plot proyek penerbitan faktur pajak secara elektronik baru berjalan di 45 perusahaan besar sebab pengusaha kena pajak masih perlu mempersiapkan infrastruktur IT agar bisa terkoneksi dengan Dirjen Pajak. Dirjen Pajak Fuad Rahmani mengatakan untuk mengejar penerimaan pajak pihaknya akan menambah hingga seribu perusahaan pada tahun depan dan akan berlaku kepada seluruh pengusaha kena pajak pada tahun 2016. Fuad berharap implementasi e-tax bisa menutup celah pengamplang pajak serta pelanggar hukum wajib pajak hingga penerimaan pajak dari perusahaan bisa naik hingga 30 persen sedangkan penerimaan pajak individu bisa melonjak hingga 60 persen. Sekarang kan orang yang berpajak di Indonesia ini kalau untuk orang individu kan baru 45 persen kalau perusahaan badan usaha itu baru sekitar 12-15 persen masih besar, kita usahakan nanti bisa naik dua kali lipat lah Orang individu mungkin agak susah ya karena individu ini kan jumlahnya banyak kita sementara kan juga kekurangan tenaga ya untuk bisa ngejar kan karena untuk ngejar ini kan harus datengin ke rumahnya gitu ya jadi ya kita bisa naikin lah 20 persen lagi gitu nantinya ya untuk orang individu Dua-duanya dong musiknya tapi memang saat ini kalau kita kapasitasnya terbatas kita lebih ke arah ke perusahaan Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Mardiatmo terus menggiatkan penerimaan pajak dengan menggalakan wajib pajak dengan cara mapping dan sinergi antar lembaga Dari beberapa promosi yang kita datangi pada saat kami di BPKP itu sekarang untuk sampai dengan hari ini sudah lebih dari 5T yang kita mendapatkan di atas tahun yang lalu Untuk tahun ini Pak? Untuk tahun ini tanyakan kepada Kementerian SDM ya itu sudah lebih 5T dibandingkan tahun lalu Nah ini akan kita kembangkan lagi nampaknya pada sampai akhir Desember ini akan kita kumpulkan ke 4, lewat 4 pulau Jadi kita akan coba koordinasikan semuanya ini dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara Ini sudah kita lakukan pada saat saya masih di BPKP Dijen pajak mencatat penerimaan pajak tahun ini lebih tinggi 5 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya dengan fokus penegakan pajak diantaranya lewat sektor mineral dan batubara di mana pendapatan pajak diperoleh terutama lewat royalti Anggi Aku Sumawardaya, Yanwar Rahmat Syah, Berita 1, Jakarta